Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini gua bakal bahas mengenai common issue atau permasalahan yang sering terjadi di user amd kali ini gua bakal bahas mengenai 2 2 aja untuk hari ini jadi yang pertama mengenai video kan di beberapa video mungkin ada yang playbacknya jadi kayak artefak atau glitching atau kayak broken gitu warnanya jadi kayak ke invert gitu nah disini gua mau ngajarin caranya bagaimana buat phishingnya ya nah kalau untuk driver imd kalau yang kalian udah pakai driver mode harusnya udah aman ya tapi kalau misalnya masih kena juga seperti itu oke kita buka websitenya di kodecguide.com kita mau download ke led kodec pack ya disini kan nanti ada banyak pilihan ada basic standar full sama mega kita bakal downloadnya mega kenapa nggak full aja karena kita mau setting semuanya secara lengkap oke kita download ya mungkin oke jadi nanti downloadnya agak lama jadi pas download mungkin nanti gua skip dulu ya maksudnya dalam artian masih nungguin sampai kelar dulu oke jadi kita download oke dikit lagi ya sudah selesai ini kita hide dulu sekarang kita klik open langsung open ke led kode packnya ya atau kalau yang biasa download pakai download selain download manager bisa pakai langsung klik aja double klik nanti nonton kayak gini langsung klik yes oke kalian harus perhatikan baik-baik ya pas instalasinya sekarang di bagian kita pilih advance kemudian kita klik next disini untuk private video player anda bakal pakai media player classic karena dia udah menyertakan media player classic untuk audio player kita pakai something else nah ini untuk amount of components to install ini essential plus extra saja ya oke terus kemudian kita klik next eh sorry kita harus klik everything dulu oke next lagi nah disini nanti bakal profile ya kita pilih profile nombor 9 lots of stuff ya oke kalau sudah kita klik next lagi kemudian kita klik next lagi dan disini ada pilihan media player classic shortcut on desktop kalau misalnya kalian butuh buat shortcutnya ya ini kita add aja kemudian kita scroll paling bawah nah untuk yang information kita hapus so configuration tip sama optional offernya kita klik next kemudian untuk GUI atau tampilannya kita bisa ganti misal tonton mau bikin modern drag juga boleh ya terus file iconnya kita mau bikin file troll juga boleh oke kita klik next nah disini bagian yang agak esisial ya kita pilih live video kemudian kita pilih D3D11 VA yang bawah ini juga sama ya D3D11 VA juga ini untuk berlaku untuk MPCAC dan semua video player ya kemudian pastikan beri centang di semua bagian ini nanti kita setting lagi terus kemudian kita klik next oke kita klik next lagi aja nah disini kita bakal pilih media player classic sesuai dengan OS yang kita pasang ya oke untuk audio player nya nggak bakal aneh pasang nah untuk audio file extension kita klik non non dulu terus kita pilih all video seperti ini kita klik next lagi ini juga kita klik next lagi ini juga klik next lagi ini juga klik next lagi install oke tunggu sampai selesai nanti kalau sudah selesai ini belum belum apa namanya belum kelar ya setting up semuanya ya kenapa ini untuk memastikan kalau bug nya itu nggak bakal kita temuin lagi mau pas lagi browsingan atau pas lagi nonton video pakai media player classic gitu oke sekarang kita klik finish kalau sudah kita klik tombol windows cari namanya love video ini ya klik apps pastikan ada love video seperti ini oke kemudian kita buka lagi mpc-hc nya ya disini kita bakal mencocokkan setting kita bakal buka di bagian view kemudian klik option di bagian internal filter kita pilih video decoder oke seperti ini dan pastikan semuanya sama ya misalnya tadi kan udah d3d11 ya sama ya ini kita nyalakan yang untuk resolution SD kemudian vc1 h264 mvc avi1 ini juga sama berlaku juga ya kita bakal aktifkan semua hardware selesainnya biar nggak ada bug kemudian untuk hardware device ya pastikan kalian menggunakan kartu grafis ya sesuai dengan yang kalian pakai ini aneh pakai rfg11 ya karena bawaan igpu ryzen 5 3400g ini juga sama oke sampai sini jadi tinggal di klik apps oke ini juga sama ok oke ya sampai sini sudah selesai sekarang kita bakal setting di bagian browsernya cara bagaimana aneh karena pakai browser 8g jadi kita bakal buka flex ya ini dia oke nah kalian cari setting seperti ini ya overhead software rendering list ini enable smooth scrolling enable qic protocol enable kemudian gpu raster nah ini gpu rasterization kita aktifkan ya biar nanti ngerendera cepet kemudian untuk parallel downloadin oh bukan kita bakal bahas videonya ya ini parallel nggak nyambung nih terus di bagian choose angle graphic backend nah disini kalian bisa sesuaikan aja dengan dengan apa namanya hardware yang kalian pakai ya kalau misal hardware kalian lawas kalian bisa pakai setting d3d9 ya kalau yang terbaru bisa pakai d3d11 oke nanti kalau sudah nanti dia bakal minta restart miss course of 8g nya di pojok kanan bawah ya ini aneh close oke udah selesai harusnya kalau udah setting kayak gini udah kelar ya terus untuk mengenai masalah bug relive ya aneh tau kemarin ada yang lapor lagi masalah bug relive ya jadi kita bakal bongkar lagi seri editornya ya disini kalian lihat ya ini kan ada local machine software AMD CN nah disini kan nanti ada audio output capture enable yang seperti di video sebelumnya mengenai 21.11.2 ya ini kalau misal masih ada yang bermasalah ya misal contohkan di current user software AMD DVR nah disini kan ada audio input capture enabled ya di set ke satu kalau seumpama kalian bisa mendengar suara audio outputnya tapi kalian tetap gak bisa mendengar audio inputnya maka kalian harus menambahkan registrinya di bagian software hk local machine disini ya kita klik kanan new tambahkan di word 32b value kita ganti audio input capture enable ya pastikan sama ya kita cek lagi biar gak ada perubahan ya sama ya input capture enable kita setting ke satu kita balik ke DVR yang di bagian hk local machine ini kita aktifkan jadi satu klik ok kemudian nanti kalian restart PC nya ya seharusnya kalian sudah bisa merekod dengan normal ya kalau misal masih gak normal juga nanti anda akan memberikan sebuah file ya tapi ini untuk user yang memakai driver mode aja ya sorry kalau untuk yang driver official aneh gak bisa bantu karena emang dari bug AMD nya ya kemungkinan kalau driver mode masih bisa diakalin ya jadi kemarin aneh dikasih sama modera itu nah ini audio driver jadi isinya itu nanti buat nge-replace nge-replace si ini nih ntar aneh open dulu nah di bagian AMD UCSI sama audio ya oke ini nanti kita replace ya ini kita replace terus kemudian nanti kalian coba reinstall apa namanya uninstall dulu driver nya nanti coba dipasang lagi driver nya terus di replace aja ini file nya misal contoh ini aneh cut ya aneh pindahkan kesini oke terus tadi aneh mau coba manggil file yang tadi ini ya audio driver kemudian kita extract ya ekstrak nya langsung ke folder tadi tepat penyimpanan driver oke kita cari V4 tadi ya yang ini kita klik ok kita klik ok nah nanti cara seperti itu kalau udah nanti coba di install kalau misal seumpamanya udah dipasang registri seperti yang ada di tutorial sebelumnya udah work ya udah berarti emang masalah dari audionya tapi kalau misalnya masih gak work juga yaudah togo versi 2.1.12 ya harusnya udah di fix nanti di versi itu aneh gak janjiin karena bukan aneh yang bikin aneh cuma kayak nge sharing gitu aja masalah apa kayak lebih tepatnya ke review nya gitu driver mode nya ya nanti aneh testing mungkin ya gak nyampe seminggu baru nanti aneh publish hasilnya seperti apa gitu oke itu aja mengenai common bug yang sering terjadi di AMD ya mungkin di sistem lain juga bisa yang bagian pertama tadi mengenai codec ya semoga bermanfaat buat kalian yang sedang mencari tips mengenai hal tersebut sekian dari aneh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh